Shalom Sobat Muda, shalom teman-teman, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saya Fanny Payendong dalam program Giving My Best. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul New Life, Hidup Baru. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Namun biarlah kami bukan hanya hidup untuk hari ini, tapi kami hidup untuk meresponi kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami mau belajar firman Tuhan. Rauh kuduslah yang menolong kami mengerti, memahami isi hati Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan Tuhan sejak dari saat ini masa muda kami. Amin. Mari bersama-sama kita melihatnya dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman, orang-orang muda dengar baik. Mungkin kita punya pemikiran bahwa mendukakan roh kudus ketika kita meninggalkan kepercayaan kita bukan lagi kepada Tuhan. Tapi kepada Allah yang lain atau ilah yang lain. Lalu apakah yang disebut dengan mendukakan roh kudus? Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dan belajar banyak hal. Memperlakukan Tuhan dan sesama dengan cara yang benar adalah ciri manusia yang sudah lahir baru. Ketika kita mengatakan bahwa saya sudah lahir baru, saya sudah diperharui oleh Tuhan. Maka kita pun menunjukkan dengan memperlakukan sesama kita seperti untuk Tuhan. Yang pertama, hiduplah berperilaku ramah dengan sesama kita. Hiduplah ramah satu dengan yang lainnya. Kata ramah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya suka bergaul dan menyenangkan. Inilah arti kata ramah. Kita melihat dari setelah dan hidup seorang yang bernama Tabitha atau Dorcas. Dikatakan dalam kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yopi ada seorang murid perempuan namanya itu Tabitha atau juga disebut Dorcas. Memang perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan suka sekali memberi sedekah. Dia bukan seorang pengkotbah namun perbuatan baiknya adalah kotbah yang hidup. Kita memfokus pada ayat 36, 39, dan 42. 36 katakan di sini perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya perempuan ini sangat suka membantu sesamanya. Namun dalam ayat 39 dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua bajunya dan pakaian yang dipuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dorcas meninggal atau Tabitha meninggal. Nah orang-orang yang ditinggalkan akhirnya mereka sedih dan mereka menunjukkan buah perbuatan baik daripada Dorcas. Selagi Dorcas masih hidup. Nah coba lihat di sini. Ternyata kebaikan seseorang itu akan terus diingat sampai akhir hidupnya. Bahkan dalam ayat 42 katakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kepergian Dorcas atau Tabitha akhirnya pun membuangkan hasil perbuatan baiknya itu membuangkan hasil. Sehingga orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Cuma lihat di sini. Apakah hidup saya dan saudara ketika kita meninggalkan dunia ini makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan atau sama saya tidak ada dampaknya untuk kerajaan Allah. Doa saya, saya dan saudara, teman-teman secara khusus orang-orang muda biarlah makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 5 katakan, Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bahkan dalam terjemahan lama katakan, Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Dalam bahasa Indonesia modern kekinian juga kembali katakan, Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Versi firman Allah yang hidup, Biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, Saudara tidak mementingkan diri sendiri. Kebaikan hati kita atau kelembutan hati kita atau sikap kita yang baik hati, itu dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Sekali lagi, motivasi hati kita itu memang Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai. Namun buah dari sikap hati kita, itu dapat harus dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Ini menandakan bahwa kita sudah lahir baru. Kita new life. Kita hidup tidak mementingkan diri sendiri. Yang kita cari, yang kita utamakan adalah kepentingan kerajaan Allah dalam masa mudamu. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih mesra. Kasih di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya perasaan kasih yang berlebihan. Paulus menggunakan kata kasih mesra dalam suratnya sebanyak tiga kali. Bahkan dalam tulisan Alkitab versi net itu digunakan kata compassion. Yang artinya belas kasihan. Coba lihat dalam kolosir pasal tiga ayat dua belas. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Saya dan teman-teman harus mengenakan belas kasihan. Yesus melayani banyak orang bukan digerakkan oleh perasaannya. Tapi didorong karena belas kasihan, karena compassion. Karena perasaan itu dapat berubah-ubah. Ada begitu banyak orang yang Yesus layani didorong oleh compassion, oleh belas kasihan, oleh hati Bapaknya di sorga. Harusnya pun kita demikian. Yang ketiga, hidup yang disertai dengan pengampunan. Ini adalah tanda orang-orang yang hidup lahir baru. New life. Pengampunan bukan sekedar menerima dan memberikan permohonan maaf. Tapi pengampunan adalah akibat dari buah kasih. Sekali lagi, pengampunan adalah akibat dari buah kasih. Buah kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 5 Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 katakan Kasih menutupi banyak dosa. Buah daripada kasih kembali diingatkan kepada kita. Kita tidak menyimpan kesalahan orang. Kita melepaskan pengampunan berarti kita tidak menyimpan kesalahan orang. Kita melepaskan berkat kepada orang-orang yang sudah mengecewakan dan menyakiti hati kita. Injil Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 katakan Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini kita belajar tentang hidup baru. Hidup baru dalam bagian yang ketiga adalah lepaskan pengampunan. Siapapun yang sudah menyakitimu, menyakitiku lepaskan pengampunan. Karena pembalasan adalah bukan hak kita pembalasan adalah milik Tuhan. Lepaskanlah berkat bagi mereka yang sudah menyakiti kita mengecewakan kita. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firmanmu datang bagi kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang muda yang lahir baru. Orang-orang muda yang hidup di dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia ala Bapak. Cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penghibur rohul kudus menyertai ku dan menyertai mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan bagikan firman Tuhan singkat ini kepada teman-teman yang lain. Sampai berjumpa kembali dalam program Giving My Best selanjutnya. Amin.